Dhani Pomanto kembali mengingatkan program dan visinya terkait Jagai Anata. Dalam kesempatannya, wali kota Makassar ini berkunjung dan menyapa korban kekerasan dan tindak pemeriksaan anak yang terjadi pekan kemarin. Pemerintah kota Makassar dalam hal ini, Dhani Pomanto yang didampingi Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar berkunjung sekaligus memberikan nasihat positif pada korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak di Jalan Anggrek, Makassar sore tadi. Kasus kekerasan seksual atau pemerkosan gadis berusia 14 tahun di kota Makassar kini telah ditangani oleh pihak kepolisian dan turut mengamankan ketiga pelaku. Sementara itu, korban masih menjalani tahap pemulihan di pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak untuk menjaga dan diberi penanganan khusus untuk menghilangkan rasa trauma. Dalam kunjungan Dhani Pomanto, sejumlah pembimbing khusus penanganan dilibatkan, baik dari pihak konsultasi maupun psikologi, serta pihak yang terkait agar anak tersebut bisa kembali beraktifitas. Ironinya, kondisi batin korban kerap datang dan ketakutan meskipun telah menjalani perawatan rutin. Apa yang dikerja ini karena kekuatan media, terus partisipasi rakyat, partisipasi RTRW, camat, lurah, itu yang membuat kalian bisa kerja cepat. Karena semua data yang dibutuhkan segera terkonek, sehingga memang kita sedikit orang di luar Jawa sedikit lebih kecewa, karena ini Makassar sedikit-sedikit yang kelihatan pemerkosaan, sedikit lagi penyekapan, semua urusan anak-anak dan perempuan. Apakah ini mempengaruhi kota layak anak? Tidak. Ini kita bekerja karena kita menangani. Kalau kita tidak menangani, itu baru kita bermasalah. Apakah di tempat lain yang lebih seperti tenang tidak ada kekerasan? Fonomena kekerasan itu seperti gunung es. Satu kelihatan yang lainnya dibawa. Karena itu, kata Pak Dhani Pomanto, Makassar lagi memahat ini, fenomena gunung es ini. Supaya kita ketemu, suatu ketika semua orang merasa bahwa kalau anak dipukul tidak boleh. Kalau hasrat seks ini harus ditahan dengan baik. Wali kota Makassar yang berkunjung turut menyampa korban dan memberikan penyampaian berupa nasihat untuk tidak mudah mempercayai orang lain, termasuk perkenalan di media sosial. Dhani Pomanto mengaku sosial media bisa merusak anak dan program unggulannya dibeberkan seperti jagai anak tak. Dan tetap perlu pengawasan dari orang tua. Jangan dianggap bahwa persoalan seperti ini banyak tidak muncul di kota lain itu belum ditemukan saja. Karena persoalan begini banyak yang tersembunyi dan banyak orang menyumunyikan. Nah justru deteksi-deteksi dan transparansi masyarakat sekarang inilah menyebabkan Makassar ini benar-benar bisa menemukan. Jadi kota layak anak itu bukan berarti tidak ada kasus seperti ini. Tetapi justru kasus seperti ini itu terdeteksi mulai dari deteksi dini, kemudian penanganan, kemudian recovery, dan pencegahan. Itu harus secara tersistim, harus dilakukan secara formal dari birokrasi yang ada. Nah sehingga kenapa ada namanya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kata perlindungan itu berarti ada proteksi. Dengan kejadian ini pemerintah kota Makassar berharap ke masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan dan berhati-hati dalam pengawasan anak agar tidak mudah terpengaruh oleh rayuan utamanya di jejaring sosial.